PEMBICARA 1 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 Sekarang kita ada di warung nih Kita bakal ketemu dengan Pak Agus Untuk ngejelasin apa aja yang ada di dalam warung ini Ayo Halo Pak Agus Apa kabar Pak Agus bisa dijelaskan gak sih Apa aja yang ada di warung ini Warung ini adalah Tersedia ruang rapat pimpinan Yang khusus bisa digunakan Dengan fasilitas buah layar besar Lalu Di dalam warung ini juga Ada aplikasi Yang dapat digunakan oleh pimpinan Dalam pengambilan keputusan Misalnya Kinset kita lihat Ada data lifting migas terkata F Harga minyak mentah Stok BBM Dan lain-lain Jadi di ruang ini Pimpinan dapat melakukan pengambilan keputusan Lain digunakan untuk ruang rapat Sekarang saya mau nanya nih Untuk jadwal prakteknya Poliklinik Ditjen Migas ini kayak gimana sih? Jadi karena ini Melayani pegawai beserta keluarganya Kemudian tamu juga Tamu-tamu yang datang bertugas kesini Jadi kami buka dari Sesuai jam praktek Sesuai jam kerja maksudnya Dari jam 8 sampai jam 4 sore berarti ya? Nah sahabat migas Sekarang kita ada di ruang kebugaran nih Bisa dilihat kan Ada alat treadmill Ada cross trainer Ada kursi pijatnya juga loh Nah emang udah paling cocok Kalau misalkan di kota Jakarta ini Dengan hiruk pikuk kota Jakarta Punya standar fasilitas ruang kebugaran ini Nah sahabat migas Sekarang kita ada di perpustakaan Ayo kita berkeliling Buat nambah pengalasan dan informasi Pindah karir dari seorang dokter Menjadi seorang militer Menjadi seorang minyak Itu karena kecerdasan beliau Yang juga dia proyek dari Banyak buku-buku yang dia baca Kita tuh gak boleh gak tahu Apa-apa tuh harus tahu Dan juga motonya Pak Ibnu kan Bekerja sambil belajar Dan belajar sambil bekerja Itu waktu beliau Baik di dalam pekerjaan Maupun di rumah Beliau mengatakan bahwa Bagaimana sih kita menerjemahkan Minyak sebagai Kekayaan alam Supaya kita bisa menguasai teknologinya Penguasaan Kekayaan alam Yang digunakan untuk Semakmur maupun kamar rakyat Tidak cukup dalam bentuk Struktur perusahaan Seolah-olah kalau dikerjakan oleh BN Maka sudah selesai Prosesnya Berapa banyak Teknologi yang dikuasai Teknologi itu tidak terbatas Kepada bagaimana negeri Teknologi harus dikuasai oleh Seluruh rakyat Indonesia Sangat terkesan adalah Pesan-pesan untuk Yang muda-muda ini Jangan berhenti belajar Dan jangan berhenti mencintai negeri ini Dedikasilah Buat Negara ini Siapa yang nyayangi negara ini Kalau bukan kita Terima kasih